Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah para pemirsa yang kami cintai dan kami banggakan ada seorang sahabat Nabi yang datang menghadap Rasulullah SAW dan dia meminta bantuan kemudian Nabi bantu seminggu kemudian dia datang kembali dan minta bantuan lagi Nabi bantu juga seminggu kemudian dia datang lagi yang ketiga kali yang ketiga kali ini Nabi beringatkan kata Nabi memang dunia ini sangat menghiurkan dan menarik sangatlah tidak baik kalau seorang selalu bergantung pada orang lain sekarang kamu punya apa kata Nabi sahabat Nabi saya nggak punya apa-apa saya hanya punya mangkok tua baik kamu bawa ke sini kata Nabi besoknya dibawa kemudian dijual kepada para sahabat terkumpullah uang kira-kira empat dirham kata Nabi ini yang dua dirham kamu beli sembako untuk keluarga yang dua dirham yang dua dirham coba kamu belikan kampak besar lalu bawa kemari kata Nabi lalu orang itu datang bawa kampak kemudian yang memasangkan gagangnya itu Nabi pasang gagangnya dengan kayu oleh Nabi sekarang kamu bawa kampakmu ini pergi ke gunung-gunung ambil kayu bakar cari kayu bakar di gunung-gunung itu kan banyak itu pohon-pohon yang sudah mati kering diambil kayu bakar kemudian diikat lalu kamu jual kata Nabi saya tidak mau melihat kamu selama setengah bulan ini akhirnya orang itu terus bekerja mencari kayu-kayu bakar diikat dijual lagi setelah setengah bulan dan dia dapat mengumpulkan kira-kira enam dirham kata Nabi cara seperti ini jauh lebih baik daripada kamu mencari belas kasihan orang lain meminta-minta itu hina kata Nabi nah maka Nabi katakan dengan cara memanggul kayu mencari kayu bakar itu lebih mulia daripada kamu minta-minta dari sini pada zaman sekalian maka kita diarahkan oleh jalan agama agar mau melaksanakan kerja yang baik tidak bergantung pada orang lain dan bahkan ditegaskan kita harus lakukan aktivitas sendiri kalau bisa kecuali kalau nggak bisa kalau bisa sendiri Nabi Daud a.s. tidak makan kecuali dari hasil tangannya sendiri nah jadi ini paling bagus ini sudah bayangkan kalau orang itu selalu dibantu orang lain orang bagaimana kira-kira itu ya nah jadi disinilah kita harus menyadari bahwa segala aktivitas kita harus dilakukan sendiri selagi bisa kecuali nggak bisa baru minta bantuan orang lain demikian kita akhiri mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati